begini bah alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini kita planet kita ini menerima banyak sekali anak yang datang dari berbagai latar belakang ekonomi kemudian ada juga yang datang dari beberapa model atau pendidikan keluarga yang bermadam bentuknya dan tentu saja ini berpengaruh pada bagaimana cara kita menyikapi potensi-potensi anak-anak yang beragam ini jadi kami ingin bertanya kira-kira sejauh mana identifikasi kita terhadap potensi anak-anak yang beragam di planet kita ini baik ini tadi pertanyaan tentang sejauh mana kita akan mengidentifikasi anak-anak yang masuk ke sini karena ada berbagai macam latar belakang kemudian berbagai macam kemampuan juga ya tentu saja nah kita kembali kepada visi besar kita visi besar kita itu adalah melahirkan SDM yang memiliki tiga kualitas ilmul ulama amwalul agniya siasatul muluk wal malak yang sering saya sampaikan itu saya modifikasi dari pendapat Sheikh Abdul Qadir al-Jilani yang biasanya dibaca oleh kalangan NU ini nah kalau Sheikh Abdul Qadir al-Jilani mengatakan ilmul ulama hikmatul hukama siasatul muluk wal malak siasatul muluk saja ya itu kemudian saya tambahin tengahnya saya ganti dengan amwalul agniya itu sebenarnya modifikasi yang saya hasilkan dari pandangan Ali Syariati kalau ini pemikir siah tapi kita agak mempersoalkan lah mau siah mau sunni dan lain sebagainya yang penting kita ini adalah orang yang terbuka Ali Syariati kebetulan ini adalah orang yang merupakan pemikir yang dikenal sebagai tokoh siah tapi bagus pemikirannya karena dia memiliki pandangan tentu saja ini orang politik yang lebih mengenal pemikiran ini dia mengatakan bahwa revolusi hanya bisa terjadi apabila ada tiga kekuatan ngumpul dari satu yaitu kekuatan Askari kemudian Bajari kemudian Rousson Fikir jadi ada tiga dari itu Askari itu ada militer ini perspektifnya agak beda kemudian Bajari Bajari itu adalah pengusaha bahasa Indonesia pasar jadi kaum pasar itu ya kaum pengusaha dan yang ketiga adalah Rousson Fikir bisa dibalik tuh Rousson Fikirnya bisa ditaruh yang pertama karena harus ada gagasannya nah kalau Rousson Fikir berarti kan ilmu ulama kapasitasnya kemudian kalau Bajari ya tentu saja kalau dimasukkan disini ya jadinya Amwalul Agniyak tadi gitu kemudian Syiasatul Muluk Walmala kenapa begitu saya melihat saya sebagai ilmuwan politik itu melihat bahwa perjuangan paling besar itu sesungguhnya adalah perjuangan politik kita ini berjuang di bidang pendidikan pahalanya banyak tapi harus diakui bahwa perjuangan politik itu pahalanya jauh lebih banyak karena kalau kita ngajar apalagi kalau disini ya kita bikin desain pendidikan kita itu satu banding empat jadi satu guru ngajarin cuma empat orang ya kan jadi manfaat kalian itu gambangannya terbatas hanya empat orang itu mencerdaskan empat orang itu tapi kalau politisi ya kalau politisi bikin satu kebijakan politik itu bisa berpengaruh kepada seluruh masyarakat yang ada di negara itu kalau di Indonesia berarti satu kebijakan politik berpengaruh kepada 200 berapa sekarang 270 juta sekarang 270 ya 270 atau 250 lah gambangannya 250 juta penduduk Indonesia satu kebijakan politik ya itu artinya apa kalau kebijakan politiknya itu jelek maka dosanya ya besar gitu kalau kebijakan politiknya benar maka pahalanya sangat besar karena berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan 250 juta orang maka saya sering katakan bahwa tidak ada dosa terbesar kecuali dosa politisi dan tidak ada dosa eh tidak ada pahala terbesar kecuali pahala politisi karena tadi itu jadi kita harus lahirkan ya jadi kita harus mendesain lembaga pendidikan kita ini melahirkan orang-orang dengan kualifikasi yang tinggi gitu berilmu berharta berkuasa gitu ilmu ulama amwalul agniya sia satu muluk wal mala ya cerdas kaya punya kekuasaan yang digunakan untuk menolong semua orang karena itu adalah ajaran Al-Quran ya kan ajaran Al-Quran yang terdoa itu Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong itu diantara tafsirnya ya kekuasaan politik ini untuk menolong fungsinya menolong kemudian apalagi kalau pakai ayat di surat ayat 26 dan seterusnya itu ini berarti tugas kekuasaan tugas penguasa tugas penguasa politik adalah membangun kebijakan politik dan itu pengaruhnya luar biasa nah kesadaran ini harus kita tumbuhkan dari awal dari sini maka kita harus tahu mana anak-anak kita yang potensi keilmuannya besar mana yang hafalannya besar hafalannya kuat ya mana yang kepemimpinannya bagus nah kita perlu apa namanya perlu melihat ini secara komprehensif karena kekuasaan tadi itu fungsinya adalah untuk menolong maka orangnya baik orangnya harus baik atau enggak baik harus baik kan orangnya harus berilmu atau enggak berilmu ya pasti harus berilmu jadi kebijakan politik itu harus berbasis ilmu pengetahuan harus scientific sekarang misalnya kalau mau bikin kebijakan politik itu harus berdasarkan data enggak bisa tanpa data nah kalau politisinya enggak berilmu ya ngamur aja yang penting dia pengen apa itulah yang dibikin rusak negara kalau begitu ya maka kalau tadi yang ditanyakan adalah sejauh mana kita mengidentifikasi ya kita lihat kalau karena basis keilmuan disini adalah Al-Quran maka kita lihat kemampuan baca Al-Quran yang pertama ya nah kalau kemampuan baca ini kan masih rentangnya masih jauh ya karena ya tadi itu berasal dari keluarga yang berbeda-beda ada yang dari keluarga santri ada yang dari keluarga abangan misalnya ya tapi kemudian mengalami kesadaran mendapatkan petunjuk dan kemudian pengen anaknya tidak seperti orang tuanya misalnya misalnya kita lihat ada yang datang kesini kalungnya besar misalnya gitu kan bapaknya itu misalnya kayak preman tapi orangnya ternyata baik itu misalnya ya tapi ada juga yang datang kesini ini bapaknya sudah kiai gitu anaknya datang kesini sudah siap menghafalkan Al-Quran nah kan jauh tuh rentangnya nah kita lihat nih siapa tahu sebenarnya anak yang tadi itu berasal dari keluarga abangan ini sebenarnya kalau mendapatkan sentuhan yang benar itu bisa melewati anak kiai gitu loh kan tidak menutup kemungkinan itu kan tidak menutup kemungkinan kalau kita kelola dengan baik gitu karena ini adalah anak-anak yang masih sangat belia SMP kan umur berapa 12 tahun kan rentangnya itu jauh itulah sebabnya saya tertarik untuk bikin SMP ini karena kalau mengelola yang sudah lulusan SMA kayak kalian dulu lah itu sebenarnya kan yang sering saya bilang itu ya kader-kader terlambat gitu kan jadi kalau diminta untuk menghafalkan Al-Quran itu urusannya udah banyak gitu akhirnya misalnya gak bisa tuntas misalnya ya ini kita punya harapan anak-anak ini nanti betul-betul akan tuntas makanya saya sering katakan kelas 3 SD yang tadi anak-anak yang sudah mendapatkan pembinaan tadi itu insya Allah bisa gitu SMP ya kelas 3 SMP nah paling lambat itu kelas 2 SMA mereka sudah bisa dan satu tahun itu digunakan untuk persiapan masuk perguruan tinggi ekselen masuk di fakultas-fakultas yang mereka akan mendapatkan profesi maka kalau mengidentifikasi harus diidentifikasi secara komprehensif yang pertama bacaan Al-Qurannya kalau bacaan Al-Qurannya belum bagus ya ditaruh di kelas yang yang bawah dulu nah gitu nah ini untuk apa namanya untuk mapping aja untuk mapping ya dan kemudian untuk memanage mereka agar yang sudah bagus masuk sini sudah bagus bisa ngajari yang belum bagus gitu ya sehingga mereka nanti akan saling mengajari siapa tahu juga ya yang bacaan Al-Qurannya belum bagus tapi bisa yang lain nah kita tidak hanya terpaku pada tiga kualitas tadi itu tapi boleh juga mengidentifikasi potensi-potensi yang lain misalnya apa kemampuan musik misalnya ya nah kita kan juga butuh penghafal Al-Qur'an yang menguasai musik misalnya karena selama ini penghafal Al-Qur'an itu rata-rata bukan rata-rata hampir semuanya itu kalau dikasih gitar gak ada yang bisa apalagi ngedram ya kan nah coba nanti di masa yang akan datang itu ada banyak penghafal-penghafal Al-Qur'an yang menguasai musik berarti kita akan kembali ke masa depan istilah saya itu kembali ke masa depan melahirkan siapa Ibn Sina misalnya Ibn Sina itu hafal Al-Qur'an dokter bisa musik begitu ini lepas dari ada orang yang mengharamkan dan sebagainya kita sudah selesailah urusan itu ya gak perlu diberdebatkan lagi kita sudah memilih nih bahwa umat Islam ini harus keren berdakwah itu bisa dengan berbagai macam cara nah potensi-potensi yang ada ini harus kita kenali kemudian kita optimalkan agar dakwah kita itu bisa menyentuh berbagai macam lapisan ya maka tadi itu harus diidentifikasi betul nah saya ingin menekankan lagi soal menghafalkan Al-Qur'an ini Mbak Tri karena banyak sekali orang tua yang apa namanya ya salah memahami anaknya sehingga kadang-kadang tidak tepat dalam menyikapi anaknya kemudian kemudian kadang-kadang tidak tepat dalam bersikap kepada orang lain misalnya misalnya sering saya menemukan orang tua itu overestimate kepada anaknya misalnya karena sudah mondok 3 tahun 6 tahun itu menganggap bahwa anaknya sudah hebat misalnya padahal sebenarnya enggak gitu ya karena masuk di pondok hafalan Al-Qur'an dikiranya anaknya sudah hafalan Al-Qur'an padahal mungkin sudah nyetor 20 juz bahkan 30 juz tapi enggak bisa disimak misalnya itu banyak sekali nah kita enggak boleh begitu kita harus mengidentifikasi betul anak ini punya kemampuan apa karena berdasarkan pengalaman saya kira-kira inilah mulai tahun berapa 2015 ya kalau 2011 saya baru berusaha untuk melihat nah kemudian menyelami tapi yang ini menyelami lebih dalam ternyata tidak semua penghafal Al-Qur'an itu memiliki kemampuan analitik yang baik nah saya dalam konteks ini tidak setuju dengan beberapa orang yang sering mengatakan ini senior kita juga kalau penghafal Al-Qur'an itu pasti benar nah gitu misalnya saya termasuk yang enggak setuju karena faktanya tidak demikian ada penghafal Al-Qur'an yang analisisnya bagus misalnya ya itu memang sudah seharusnya karena hafalan Al-Qur'an itu berfungsi untuk seseorang mampu mengait-ngaitkan antara pemahaman di satu ayat dengan ayat yang lain antara ayat dengan hadis antara hadis dengan ayat kan jadi sangat analitik mestinya tapi itu kan yang ngerti-artinya padahal banyak juga yang hafal Al-Qur'an atau berapalah misalnya hafal tapi tidak keseluruhan enggak ngerti artinya misalnya itu kan enggak bisa untuk melakukan analisa gitu jadi ada penghafal Al-Qur'an yang paham artinya dan kemampuan memahami tadi itu membantu dia untuk melakukan analisa ini lengkap nih ya ini bisa lah jadi ilmuwan tapi kan harus butuh support apa Pak Rosak butuh support logistik ya kan nah yang kedua ini mampu menghafal tapi tidak memiliki kemampuan analitik yang baik ya gitu ada itu ternyata gitu nah ini yang mana nih anak-anak ini nah kemudian yang ketiga ini memiliki kemampuan analitik yang baik tapi daya ingatnya jelek gitu nah ini saya harus memperajari lebih lanjut nih ini ilmunya neuroscience bukan bidang saya ya saya belum bisa menjelaskan ini dengan baik tapi di dalam praktek saya menjalani menjalani apa menjalani proses mereka menyetor hafalan itu saya menemukan ada beberapa orang yang tadi itu bisa menulis dengan baik logikanya baik tapi ternyata tidak mampu menghafal dengan baik sudah berapa bulan itu 3 bulan ya kan 3 bulan atau 4 bulan itu baru dapat 2 jus misalnya kalau 2 bulan 4 bulan dapat 2 jus menghafalkan 30 jus butuh waktu berapa bulan tuh 100 berapa kalau 3 bulan berarti kalau 4 bulan apalagi 100 berapa bulan 30 kali 4 berapa 120 bulan 120 bulan itu berarti 10 tahun nah kalau 10 tahun ya sudah punya anak nanti sudah keburu punya anak enggak sempat lagi nanti ya gitu nah maka anak-anak ini kita identifikasi dari awal ya kemudian nanti kita hitung jadi kita kasih tes mereka untuk ngetes kemampuannya itu seberapa sehari itu mampu menghafal berapa misalnya kalau sehari misalnya mampu menghafal satu halaman nah berarti 2 tahun dia akan menyelesaikan hafalan kalau mampu menyelesaikan hafalan sehari berapa 2 halaman berarti cuma 10 bulan tapi ya kita enggak usah berharap yang muluk-muluk kalau anak-anak SMP ini kan anak kecil kesadarannya belum misalnya 1 halaman berarti kan 20 bulan ya kan oke kita turunkan tidak 1 halaman tapi setengah halaman aja kalau setengah halaman berarti butuh waktu 40 bulan berarti 40 bulan itu berarti berapa tahun 3 tahun setengah kira-kira ya kalau 3 tahun setengah wah itu masih oke lah gitu jadi jadi mereka lulus SMP itu sudah hampir hafal Al-Quran nah tinggal nanti kita pesenin kalau mereka tidak sekolah di sini misalnya kalau sekolah di luar misalnya kita pesenin bahwa kemampuannya ini kemampuannya nah kalau sekolah di sini lebih gampang lagi kalau SMA di sini kita kelola akan menjadi lebih baik lagi nah jadi mengidentifikasinya itu betul-betul harus komprehensif ya makanya di awal ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak itu adalah bahasa dulu bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa Arab bahasa Indonesia caranya bagaimana langsung praktek mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah sehingga anak-anak itu mudah memahami yang sering saya rekomendasikan untuk mereka latihan memaknai kemudian bisa digunakan juga mengasah rasa bahasa mereka itu itu ya surat Al-Qasos surat Yusuf ya kalau mau pendek-pendek yang pendek-pendek itu surat Toha itu pendek-pendek mudah nah kemudian surat An-Najem An-Najem itu pengertiannya agak abstrak tapi pendek-pendek dan relatif mudah kalau dihafalkan berdasarkan data yang saya punya ya justru bukan Jus Amma kalau Jus Amma itu justru saya belum pernah menemukan diantara kalian aja belum ada yang yang benar 100% ya kan tapi kalau Jus 1 malah sudah banyak yang 100% benar nah ini harus menjadi perspektif bagi kita perspektif dasar dalam mengidentifikasi kemampuan anak sehingga kita nanti akan tepat dalam memperlakukan mereka mereka itu akan jadi apa mereka akan jadi ulama yang pengusaha dan politisi atau ulama dan pengusaha atau ulama saja karena ada juga kan ulama yang gak bisa berwirausaha gitu ada juga pengusaha yang yang gak ulama gitu tapi kalau pengusaha yang dia ulama mestinya lebih cepat usahanya ada basis ilmunya gitu ya tapi jadi jadi pengusaha itu tidak perlu pinter-pinter amat sebenarnya jadi dengan logika itu ya pengusaha aja gak pinter-pinter amat aja bisa apalagi kalau pinter gitu loh tapi kadang-kadang yang pinter itu kebanyakan mikir dok gitu kemudian ketakutan sendiri maka kemudian jadi gak gerak-gerak gitu nah dengan begitu ya kita sekali lagi akan memperlakukan anak ini secara tepat